Hai begini kita masukkan nah masuk disini pemirsa nah ini dia campangnya sudah dilepas Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suantono Oke apa kabarnya pemirsa semoga sehat selalu dan tetap semangat pada video kali ini saya coba ingin memberikan tutorial dan berbagi pengalaman lagi terkait dengan penggantian kenal pot motor nah ini dia kenal potnya yang baru dan yang lama masih terpasang nanti kita mulai dengan awal pembongkaran yang lama dan juga pasang yang barunya Oke ini kebetulan kan kenal pot yang lama sudah apa ya bunyinya tuh sudah tidak sesuai dengan semestinya ya sudah bocor jadi ini akan saya ganti dengan yang baru Oke langsung saja tapi sebelum kita mulai jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu berikan like dan komen nanti di bawah dan terakhir di share Oke untuk alat tempat dan bahannya ini saya sediakan kunci ini ada kunci 8 10 12 ya Nah nanti tepatnya yang mana kita cek saja atau mungkin ada tambahan yang lain nanti kita lihat saja dan ini untuk kenal pot yang baru ini saya beli di Tokopedia nama tokonya apa ya Wah sudah lupa sudah dicopot ya sudah dicopot pemirsa namun yang disini tertulis asli sih Federal part ya Nah ini FP 18350 KPR 2100 entah ini asli atau enggak ya kayaknya sih enggak karena harganya hanya sekitar 350 ribuan Oke lah lebih atau kurang kita pokoknya nggak nyampe 400 sudah lama saya beli tapi belum dipasang-pasang Oke langsung saja kita rakit ini dia saya ganti kamera belakang ya cekidot Oke teman-teman kita lepaskan dulu bagian baut sebelah sini di lehernya dengan kunci ini 10 ya Nah yang ini kalau ini 8 10 12 kita pakai yang 10 dulu nah ini dia kita putar ya Nah seperti ini Oke ini dia bautnya dan satu lagi agak kedalem ya ini tadi baru selesai dipakai motornya ya masih agak hangat nah ini dia Oke kemudian yang bagian sini nah ini yang bawah dengan kunci kita cek ini kunci 12 ya ya patah pemirsa waduh kacau ini saya ganti ya saya ganti ya yang ini juga kunci 12 ya Nah itu dia pemirsa Oke saya ambil dulu kunci yang lain nah kita pakai ini pemirsa kunci 12 ya ini pendek jadi sepertinya agak susah ya ternyata gampang nah ini dia pemirsa kita buka Oke sudah terlepas ya kita simpan lalu yang sebelah sini tadi ya di sini ini ini agak susah pemirsa kita kasih oli dulu ini gak usah ini 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 saya punya ini yang pendek wah ini bisa dol oke saya ganti kunci yang lain dulu kalau ada ya oke pemirsa ini di luar hujan jadi saya pindah ke dalam ya nah itu dia hujan jadi kita pindah ke dalam dan ini murnya sudah bisa longgar ya kita copot sekarang oke sudah copot pemirsa oke sekarang waktunya kita lepaskan ya nah sekarang melepaskannya tinggal kita kotak-kotak ya ini masih terasa hangat oke kita lepas ini kita jatuhkan lalu kita tarik seperti ini dan kita lepaskan ya ini dia pemirsa disini sudah terlihat patah ya ini sudah gosong nah ini dia ini dia ini dia lalpotnya ya sekarang ini kita akan pasang lagi kita cek disini ya ini harusnya kita lepas disini ya oke ini dia oke ini saya coba terangkan ya pakai lampu jadi ini dia pemirsa nah untuk ringnya ya oke masih hangat ini dia ringnya ya nah dia sudah patah lihat sudah berkarat parah karena dia sering dipakai mancing oke ini kita bersihkan dulu ya harusnya ini dilepas ya cuman oke teman-teman jadi tadi setelah diambil ininya patah ya dan lingkarannya tertinggal ya nah bukan bukan lingkaran yang ini ya tapi yang ini nih di ujungnya nah ini tadi tertinggal disini pemirsa ini tadi sangat susah sekali bukanya akhirnya digetok-getok dikit terus saya godek-godek pakai ini nih ya guyak gayuk akhirnya alhamdulillah ya kita tarik-tarik juga pakai tang akhirnya dapat pemirsa ini ya udah karatan lihat nah ini yang tertinggal nih nah ini kalau yang baru bentuknya seperti ini pemirsa nah ini dia ini ya nah oke sekarang kita pasang ini karena lampunya yang terang sebelah sini sini gelap saya pindah puter balik ya motornya ini dia nah oke teman-teman sebelum kita pasang kita amplas dulu ya bagian sini ya lubangnya ini kan sudah berkarat tadi ya nah ini kita amplas supaya nanti kalau ya rusak lagi itu melepasnya nanti mudah kita bersihkan kita bersihkan intinya ya nah oke saya sudah bersihkan sekarang kita pasang kenal potnya ini lihat pemirsa dalamnya seperti ini ya nah jadi ini tuh polos disini nah kalau ada ganjilan sedikit berarti itu lingkaran ring dari nal potnya yang ketinggalan jadi harus dilepas karena itu pas sesuai dengan lubang ini ya ini aku mirsa ini ini nya ya nah ini tadi bekas yang copot ini dia penyebabnya sudah patah disini oke kita lanjut lagi oke pemirsa ini sudah kita bersihkan ini posisi ban kita buat begini ya biar lebar nah sekarang ini untuk memasangnya sudah kita siapkan lagi murnya tadi ya dan ini kita beri oli sedikit ini oli cair ya buat di ujungnya biar enggak karatan lagi disini sama tadi ini ya terus harusnya pakai gemuk ya pakai apa oli yang padat oke gemuk saya punyanya ini untuk menjaga karatan aja ya oke sekarang kita pasang penelpotnya yang baru ini sudah saya lepas biar gampang ini seperti ini teman-teman ya ini sudah maghrib tadi abis sholat maghrib kita lanjut lagi nah ini yang baru penelpotnya ya ini pasture ini work federal work federal work federal ini dia penyusaha kenal potnya saya beli di topopedia ini masih mulus dan bagus oke dan ini mereknya federal parts ya oke sekarang kita pasang dari jauh ya oke teman-teman kita pasang mulai dari sini ya masukkan dalam kadang begini ya teman-teman ya oke kita masukkan masuk nah ini gini dulu masuk terus puter puter ini masuk sini ya dan ini puter puter ya sudah masuk nah ini tinggal pasang baut nah oke saya pasang dulu bautnya yang di sini sama ini dan yang di ujung kita masukkan dulu oke oke teman-teman jadi ini susah untuk masangnya ya sampai ke lubangnya sini kalau masuk sudah ini cuma untuk ngepasin di sini susah ya jadi harus satu-satunya jalan ini kita copot stepnya dulu ya supaya nanti masangnya bisa mudah ini sudah banyak lecet pemirsa tadi saya sudah puter-puter gak bisa-bisa jadi saya copot dulu stepnya oke nah ini baru copot satu baut kita lanjut ya pemirsa buat stepnya sudah lepas ini dia aduh perjuangannya berat sekali pemirsa buka bautnya karena saya punya obeng yang seperti ini aduh menyiksa oke ini alhamdulillah sudah lepas sekarang kita pasang kenal potnya kita pasang kenal potnya lagi ini dia tinggal masuk disini ini kita masukkan ya nah masuk disini kemirsa nah ini dia campang ya kalau sudah dilepas sekarang kita pasang bautnya yang belakang dulu nih buat kita cantel oke nah yang belakang sudah nyantel sekarang yang bagian sini ya dengan murnya ya ini dia murnya satu lagi ini dia ada dua pemirsa ini kita beri oli aja ya biar enggak karapan ini sudah pas ya nah ini kita pasang ringnya kita masukkan seperti ini ya berbarengan oke lalu kita pasang bautnya ketutupan kepala saya aduh susah pemirsa aduh sudah masuk kita kita bergetukkan sedikit nah yang satu sudah masuk ini kita pasang dulu ya satu lagi nah langsung lagi bautnya oke ajaan pemirsa kita stop dulu oke pemirsa sudah selesai ajaannya ini kita dua kentok sedikit nah kita pasang bautnya sekarang kita bincangkan ya ini pakai kobe apa kunci nomor 10 ya 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 kita kanan kiri dulu seimbang ya jangan satu kecang duluan ya jadi harus berbarengan oke oke cukup pemirsa sudah kencang ya kita tes dulu sebelum kita kencangkan bautnya suaranya mantap oke sekarang kita kencangkan pemirsa oke kita kencangkan lagi pertama baut yang tengah dulu deh kita pasang full step dulu ini dia nah ini pemirsa oke kita pasang lagi yang kita pasang baut tengah dulu deh ya tadi yang mana murnya ya oke yang ini ya pasang disini oke sudah kencang pemirsa sekarang kita bagian sini ya yang belakang oke sekarang bagian belakang pemirsa ini dia ini buat pasangannya sudah iya buat pasangannya kita pasang ini dia pemberian kita pasang oke sekarang kita putar dari sini yang sebelah kita pakai tang saja oke pemirsa sudah kencang ya oke sekarang tinggal stepnya ini saya kencangkan dulu oke lanjut oke teman-teman alhamdulillah akhirnya selesai sudah proses pemasangan kenal pot pada motor motor evo ya nah yang baru ini ini sudah malam pemirsa ya kameranya jadi agak kurang fokus nih burem ya karena gelap dan jadi informasinya sebaiknya ya pemirsa kalau mau pasangkan alpot mendingan step ini dicopot dulu aja ya karena ini tadi bisa dilepas karena memang sudah kepotong kan ya pentolannya ketinggalan ini yang ini jadi ngelepasnya gampang tapi kalau ada ininya ya bisa dilepas tapi masaknya susah ya jadi mendingan dicopot aja biar juga gak lecet-lecet ini ini jadi banyak yang lecet ya padahal ini baru tuh catnya nih tapi nanti kalau kena panas juga ini kayaknya hilang sih ini bisa dicat lagi dengan cat anti panas oke teman-teman ini sering dibawa ke laut nih jadi karatan nih karatannya oke ini sudah terpasang semua jadi disini sudah kencang baut 1 baut 2 disini ini ya nah ini baut 2 ya terus terakhir disini ya teman-teman 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 oke oke alhamdulillah oke jadi ini ya disini tuh begini nih aku merasa nah ini ya yang baru tuh masuk ke dalam nah itu dia ya nah ini bautnya 1 2 sudah terlepas kalau mau dilepas ya jadi ini dia masuk ke dalam nah kalau udah rusak teman-teman buka ini ini ketinggalan yaudah tinggal oglek-oglek aja ini pentolannya sampai berhasil sampai terlepas ya ini bukan sambung dengan mesinnya ya tapi ini pentolan dari kenal potnya nah tadi saya kira ini sambungan dari mesinnya ternyata bukan jadi ini polosannya sampai sini ya nah kalau nanti sudah keropos tertinggal yaudah tinggal getok-getok aja cabut oglek-oglek tadi saya pakai bantuan kunci inggris ya dijepit langsung di oglek-oglek oglek-oglek gitu berhasil nah ini murnya juga sudah kencang oke oke teman-teman kita coba nyalakan ya hasilnya seperti apa tadi suaranya mah saya nggak liput sih ya aslinya yang sudah putus ini ini udah kayak apa ya motor bodong motor yang kenal potnya bolong ya dodor 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 oke kita nyalakan bismillah klik selangi perhatikan ya klik oke starternya nah halus suaranya pengirsa suaranya halus oke teman-teman jadi cukup sekian videonya ya nah semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengganti kenal potnya sendiri ya kenal pot motornya yang sudah rusak dan ingin menggantinya sendiri saya menikah dulu ya ingin menggantinya sendiri jadi seperti itu caranya cukup pelelahkan tapi puas banget ya karena banyak baut-baut yang sudah karatan jadi susah dan itu membuat tangan saya cukup perih dan blackboard-an pemirsa tapi bahagia sekali berhasil nah itu dia yang intinya ya bikin bahagia kalau kita membuat atau mengerjakannya sendiri dan berhasil mantap dan teman-teman sampai disini dulu liputannya semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe like komen dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye nyalakan lagi ya selamat menikmati selamat menikmati